Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat deha' yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada video kali ini Kita akan berbagi informasi mengenai 9 spesies serangga paling berbahaya dan mematikan di dunia Serangga atau Insekta merupakan sebuah kelompok organisme atau kelas dalam taksonomi biologi Ciri yang membedakannya dengan spesies lain adalah Bagian tubuh yang terdiri dari 3 bagian Yakni kepala, thorax, dan abdomen Serangga juga masuk ke dalam golongan Avertebrata Yakni organisme yang tidak memiliki tulang punggung Secara umum, serangga memiliki ukuran tubuh yang kecil Namun beberapa jenis diantaranya dianggap memiliki kemampuan untuk mampu membunuh spesies lain Penasaran dengan serangga yang paling berbahaya dan mematikan di bumi? Yuk kita simak Berikut ulasannya 1. Semut Bulldog Semut Bulldog atau Myrmesia adalah semut yang dianggap paling berbahaya di dunia Dalam lamannya, Guinness World Record bahkan memasukkan mereka sebagai spesies semut paling berbahaya Dengan gigitan terkuat habitatnya ada di wilayah pesisir Australia 2. Kecua Sebetulnya tidak semua kecoa atau lipas itu dianggap berbahaya Kebanyakan dari mereka justru dibutuhkan alam sebagai pelengkap ekosistem Namun, dalam beberapa kasus, hewan ini bisa sangat berbahaya Jika mereka menjadi inang bagi virus atau parasit yang merugikan kesehatan manusia 3. Lebah Pembunuh Salah satu spesies lebah yang dianggap berbahaya dan mematikan adalah lebah pembunuh Menurut para ahli, hewan ini lebih mematikan dibanding spesies lainnya Mereka dilaporkan pernah menyebabkan seribu kematian manusia sejak tahun 1950-an 4. Rayap Meskipun tidak memiliki bisa atau toksin mematikan Rayap tetap dianggap salah satu serangga paling berbahaya Daya hancur yang disebabkan olehnya sangat luar biasa Rayap adalah koloni yang bisa menghancurkan bangunan dari kayu hanya dalam semalam Itu sebabnya serangga tersebut banyak dianggap sebagai hama karena merugikan manusia 5. Kissing Bug Dicatat dalam Medical News Today Organisme bernama Kissing Bug adalah spesies serangga yang sering menyebabkan penyakit cagas bagi manusia Dalam kasus yang jarang, serangga ini bisa menyebabkan peradangan otot dan selapit jantung yang cukup berbahaya 6. Lalat Cese Cese adalah spesies lalat yang dianggap sangat berbahaya dan mematikan bagi manusia BBC Earth dalam lamannya menjelaskan bahwa gigitan dari spesies ini mampu membuat demam Sakit kepala, gatal pada kulit dan tertidur dalam waktu yang lama Jika tidak segera diatasi, gejala akan makin parah hingga menyebabkan kematian 7. Ulat Pus Ulat pus atau ulat bulu kucing adalah salah satu ulat berbulu paling mematikan di dunia Sengatan ulat pus bisa berdampak fatal bagi manusia, terutama anak-anak Gejala dari gigitan ulat pus adalah demam, pembengkakan kelenjar, muang, muntah, dan sok atau alergi yang bisa menimbulkan kematian 8. Lalat Bot Manusia Spesies lalat bot manusia yang bisa menjadi parasit bagi manusia adalah Dermatobia hominis Serangga ini menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai larva yang hidup di dalam tubuh manusia Keberadaan larva lalat bot di dalam tubuh manusia bisa mengakibatkan sok atau alergi parah yang membahayakan 9. Nyamuk Nyamuk adalah serangga paling mematikan di dunia Diberitakan, nyamuk membunuh sekitar 725 ribu orang tiap tahunnya Malaria, demam berdarah, zika, filariasis, demam kuning, dan cikungunya adalah deretan wabah penyakit yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Itulah 9 spesies serangga yang mematikan dan berbahaya di dunia Oh iya, kalajengking dan laba-laba tidak termasuk dalam daftar Karena mereka bukan termasuk jenis serangga, melainkan arah kenyida Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih